Intro Karena orang yang Apa namanya Cerdas Belum tentu dia sadar Tapi orang yang cerdas adalah bagian dari kecerdasan Nah jadi teman-teman Bagaimana langkah konkretnya Langkah konkretnya satu Supaya terus menumbuhkan kesadaran Di dalam hidup kita Di dalam perjalanan hidup kita Saya pernah menyampaikan di sebuah kesempatan lain Tentang meaningful life journey Mungkin satu waktu nanti kita Boleh lakukan di kesempatan lain Atau teman-teman bisa cek di youtube ya Meaningful life journey Maka disitu kita melakukan kontemplasi Yang saya sebutkan di dalam materi itu Kita itu ibarat Naik kereta Naik kereta itu kita gak pernah Tahu Orang yang naik di kereta itu Berangkat dari stasiun mana Dan dia akan berhenti di stasiun mana Orang bergonta ganti Gonta ganti Begitu juga kita dalam hidup Kita gak pernah tahu Ya sebelum kehidupan kita itu kayak apa Dan setelah kita nanti wafat itu kayak apa gitu kan Kecuali kita hanya ada dalam berbong kereta itu Dan orang ganti-ganti karena ada orang yang baru lahir Ada orang yang meninggal Nah disini kita perlu melakukan kontemplasi Menyadarkan diri kita Ya dalam bahasa sederhananya Di dalam istilah keluarga besar PPA itu Ini yang kita sebut dengan me time Menjeda sesaat Untuk kemudian mengetahui Apa Yang akan kita tuju Maksudnya Apa yang kita tuju dalam melakukan segala sesuatu Kemudian dari mana kita Dan akan menuju kemana Maka ini yang kemudian terus kita lakukan Semakin kita sadar Bahwa kita ini ternyata datang dari Yang Maha Kuasa Melakukan segala sesuatunya untuk Yang Maha Kuasa Karena kita kembali kepada Sang Maha Kuasa Ini yang perlu kita fahami Because Our life's journey Is a journey from Allah to Allah Ya karena ternyata hidup kita Sebagai sebuah perjalanan Adalah merupakan perjalanan Dari Allah menuju Allah lagi Inna lillahi wa inna ilahi rojuun Maka kita perlu melakukan perenungan Supaya apa Terbangun kesadaran Hari ini orang yang gak sadar Karena apa Dia kebingungan Dia tidak menemukan momentum Untuk menjeda sesaat Nah jadi kontemplasi Yang kedua adalah Temukan visi Karena orang yang kemudian bisa Membangun kesadaran itu Dia tahu apa yang akan ia capai Di dalam hidupnya Dan inilah yang akan membuat Seorang itu efektif Stephen Covey pernah bilang Ya kalau diantara Perilaku atau habits Yang dimiliki oleh manusia efektif Apa? Start with the end of your mind Dia akan memulai dari Apa yang paling akhir ia pikirkan Maka bahasanya Kalau kita hari ini Kelak satu saat nanti Kita akan sampai Dimana kita akan dihadapkan Kepada yang menciptakan kita Dan kemudian Apa yang akan kita sampaikan Apa yang akan kita Lakukan pada saat itu Nah jadi Tentang visi ini Teman-teman bisa baca Buku dari guru kami Pak Jamil Aizah ini Yaitu On Dan On ini sudah Beberapa kali Bahkan seringkali Disampaikan oleh Pak Jamil Dan juga beberapa teman-teman Associate Trainer Dari Academy Trainer Nah intinya adalah visi Kalau kita melihat di langit Banyak bintang di sana Maka ada bintang yang paling besar Dan paling terang Itulah visi Hari ini kita punya banyak keinginan Tapi ada keinginan kita Yang paling besar Yang paling kuat Maka itulah Yang kita sebut dengan visi Nah teman-teman Temukan visi anda Nah nanti kalau misalkan teman-teman Gimana Bang biar saya bisa-bisa Menemukan visi ini Nah nanti ikuti sesi-sesi Kelas webinar bersama Academy Trainer berikutnya Nah jadi ini Poinnya disini Build awareness Yang kedua adalah turn hope Nah turn hope ini apa Karena ada orang yang Ketika mendefinisikan Apa bedanya Harapan Keinginan Termasuk dengan Apa namanya Harapan Keinginan Dan segala macam Yang turunannya mirip dengan hal itu Maka jawabannya Yang membedakan antara Harapan Keinginan Dan kemauan Nah itu Maka harapan itu adalah Kondisi di mana Seseorang Meyakini bahwa Masa depannya Akan lebih baik Di saat yang bersamaan Bisa membayangkan beragam jalan pencapaian Termasuk tantangan Termasuk tantangan apa yang akan dihadapi Kalau nanti Bangun tidur Kalau bisa langsung berangkat ke Eropa Nah itu namanya Angan-angan Kemauan Ada juga Keinginan Ya saya sih nanti Pengen Kalau misalkan Sudah kerja lagi Saya ingin naik Jabatan Tapi masih belum tahu caranya Nah tapi di seseorang harapan itu Dia aktif Saya punya sebuah harapan Bahwa Episode pandemi ini akan berlalu Dan kemudian kita akan kembali kepada era normal Dan pada akhirnya Kita bisa melakukan yang lebih baik Dari sebelum episode kesulitan ini terjadi Harapan Aktif Realistis Motivatif Karena dia akan menjadi sebuah spirit Yang akan mendorong kita itu terus hidup semangatnya Walaupun ada tantangan-tantangan yang kita hadapi Nah teman-teman Singkatnya ada tiga indikator Satu Dia punya keyakinan Bahwa masa depannya akan lebih baik Futures belief Bahwa dia yakin Bahwa setelah hujan turun itu Akan ada pelangi yang akan mengiringnya setelahnya Setelah gelap Akan datanglah terang Futures belief Dia yakin bahwa hari esok akan bisa lebih baik Inilah orang yang punya harapan Yang kedua Imagination of ways Dia bisa membayangkan Caranya untuk mencapai harapan itu gimana Saya besok bisa lebih baik itu gimana Dan dia bayangkan Kalau bisa dengan cara A dia lakukan Kalau bisa B, C, D Bahkan dia punya beragam cara Dan yang ketiga adalah Self-capacities feeling Dia punya perasaan bahwa dirinya itu pantas dan mampu Itu yang membedakan orang berangan-angan Orang punya keinginan Dengan orang yang punya harapan Dia orang yang punya harapan Dia punya perasaan bahwa dirinya itu Punya kapasitas untuk bisa Menjalankan dan mewujudkannya Supaya teman-teman Enggak mengalami kebingungan Dalam hal ini Saya ingin sharing tentang Kisah tentang seorang CEO yang Mungkin sebagian teman-teman Pernah lihat kalau alumni STC Begitu ya Yaitu Bang Handri Satriago Bagaimana ketika beliau Berada dalam kondisi Mengalami Ya apa namanya Kondisi sakit Sampai dia tidak bisa berjalan Dan dia sudah hampir putus harapan Sudah tidak lagi muncul Semangat di dalam hidup Tapi di satu sisi kemudian Dia mengalami titik balik Dan sampai hari ini Beliau mencapai pencapaian Yang bahkan Dicapai lebih hebat Dibandingkan orang-orang yang sempurna Masya Allah Ya setiap orang Susah gitu kan Dan Bahkan bukan tidak mungkin Orang bisa jadi gak perlu dengan susahan kita Tergantung kita mau dorong gak mobil kita Maka termasuk dalam konteks ini Kalau kita hari ini sudah punya Kesadaran Punya harapan Maka yang melakukan berikutnya adalah Lakukan gerakan Lakukan action Nah Karena life spirit Itu akan lebih melejit Lebih terelevasi Ketika kita melakukan aksi Kita gak cuman diem Yang kita masukkan dua disini Ya Yang pertama adalah Meaningful action Aksi yang penuh makna Bukan yang cuman sekedar Apa namanya Routinity Formality Makanya waktu ketika Termasuk saya Saya bersyukur kepada Allah Dikasih dadakan sama AT Kira-kira gak bisa gak Bang Zul Untuk ngisi Saya bilang siap Walaupun materinya belum rapi Walaupun materinya belum rapi Tapi karena saya yakin bahwa Kalau saya yang lakukan ini Adalah sebuah harapan Ada kesadaran saya Masih punya kemampuan Yang Allah izinkan Maka saya ingin lakukan Sesuatu yang bermana Dan hari ini Ya walaupun ini kelas Free webinar Tapi saya berharap Mudah-mudahan Sekiranya ada diantara Teman-teman yang kemudian Tergerak Maka itu jadi Satu kebaikan Yang juga membahagiakan Buat saya Dan juga orang-orang Sekeliling Anda Jadi meaningful action Adalah merubah From me To us From me To we Dari saya Dari saya Kepada kita Jadi melakukan Bukan hanya untuk dirinya Tapi bagaimana Untuk orang-orang Yang bisa merima Manfaat di sekelilingnya Dan yang kedua Life spirit Akan lebih melejit Ketika melakukan Spiritual action Kalau sudah kita Rangkul hati Dari orang-orang Yang ada di sekeliling Kita dengan perbuatan Yang penuh makna Maka lakukan Konektivitas kita Dengan sang pencipta Maka jangan sampai Kita hari ini Di tengah kondisi ini Tidak semakin dekat Kepada Tuhan Tidak semakin dekat Sama Allah Maka mau nunggu Musibah yang kayak Gimana lagi Mau nunggu Kesusahannya Seperti apa lagi Baru kemudian kita Mau dekat sama Allah Spiritual action Dalam hal ini Yang wajib Yang sunnah Yang mubah Lakukan Makru Haram tinggalkan Nah ini Adalah Tahapan yang ketiga Jadi kalau kita Hari ini ingin Menemukan Aha Mengelevasi Life spirit kita Di tengah pandemi Hari ini Yaitu Hadirkan kesadaran Kontemplasi Temukan visi Kemudian Munculkan harapan Apa yang kita Harapkan Itu terjadi Tadi teman-teman Sudah menggambar Visualisasikan The law of projection Tidak mungkin Tidak mungkin Proyektor Akan menampilkan Yang berbeda Dengan apa yang Menjadi isinya Dan yang ketiga Adalah Konkretkan Wujudkan Itu dalam Action nyata Yang punya makna Bukan hanya pribadi Tapi juga untuk Kebersamaan Dan yang kedua Punya konektivitas Dengan Sang pencipta Nah sekarang Tuan-tuan Sebagai penutup Sebelum nanti Kita akhiri Walaupun saya Mungkin waktunya Sudah agak lebih ya Kita minta Tambahan 15 menit Ini ke Peserta Ya Benar-benar diizitkan ya Ya Sudah beberapa ada Yang menanggapi Insya Allah Siap Oke Good Karena ini Soalnya kalau dipotong Di sini Sayang banget Karena Belum tentu kita Bisa ketemu lagi Dalam momen yang lain Gitu ya Tapi karena kita Sudah bangun itu Dari awal Maka sekarang Saya nanti akan Minta Uda Maman Silahkan teman-teman Gabung di break room Yang sudah Difasilitasi oleh Uda Maman dan Kang Deddy Silahkan teman-teman Nanti di satu grup itu Mendiskusikan Membuat sebuah Perencanaan Design Miniful action Togetherness In the next 21 days From now Jadi Mendisign Apa Action Yang penuh Makna Yang Anda Bisa lakukan Bersama tim Anda Yang mungkin baru Kenal pada hari ini Dalam 21 hari Kedepan Atau kalau Mau kita pendekin Tiga hari Kedepan juga Boleh Misalkan Kalau sekarang hari Jumat Sabtu Ahad Atau minggu Yang mau melakukan Bareng-bareng Boleh Saratnya dua Yang pertama Adalah Boleh dilakukan Secara Integratif Maksudnya Dilakukan Misalkan Contoh Mengadakan Kelas webinar Free webinar Tapi keroyokan Satu tim Boleh Atau Nulis artikel Bareng Atau Misalkan Punya Rencana Desain Buku Bareng Boleh Integratif Atau Yang kedua Adalah Serempak Serempak Ini apa Bahasanya Jadi Misalkan Teman-teman Karena Posisinya Beda-beda Ada yang Di Padang Ada yang Di Jogja Ada yang Di Bandung Maka sepakati Ada satu Aktivitas Yang akan Anda Lakukan Buat Komunitas Anda Buat Lingkungan Anda Buat Lembaga Anda Yang itu Kemudian Meaningful Action Aksi Yang penuh Makna Dan Anda Sepakati Waktunya Kapan Kemudian Dilakukan Bersama-sama Kemudian Informasi Dari hal Itu Anda Lakukan Anda Bisa Mention Di Medsos Akademi Trainer Untuk Kegiatan Meaningful Anda Yang Anda Lakukan Karena Orang Yang Dia Menyemangati Orang Lain Maka Dia Pun Akan Mendapatkan Kesemangatan Orang Yang mendorong Kebaikan Buat Orang Lain Maka Dia Juga Akan Mendapatkan Kebaikan Itu Jadi Kurang Lebih Gitu Jadi Sudah Maman Silahkan Ada Waktu Kurang Lebih 5 Menit Silahkan Teman-teman Melakukan Di Break Room Nanti Setelah Itu Mungkin Ada Perwakilan Yang Akan Sharing Saya Mohon Dibuka Lagi Share Screen Sebelum Kita Tutup Baik Teman-teman Semua Oke Jadi Tadi Sudah Tadi Saya Menemani Kelompok Satu Dan Kelompok Satu Nanti Boleh Share Apa Yang Akan Dilakukan Kalau Waktunya Terbatas Jadi Nanti Boleh Di Share Di Grup WhatsApp Teman-teman Boleh Mention Apa Yang Akan Teman-teman Lakukan Dalam Kaitan Akan Bersepakat Hari Sabtu Melakukan Kelas Free Apa Namanya Webinar Apakah Itu Melalui Zoom Atau Melalui Medsos FB Atau IG Nanti Temanya Boleh Disesuaikan Dengan Kemampuan Masing-masing Namun Itu Nanti Ada Kata Kuncinya Mentek Mentek Akademi Trainer Kedua Kemudian Mentek Nama Saya Dan Uda Maman Boleh Nanti Di Share Sama Uda Maman Nanti Di Share Bersama Kang Dedy Jadi Nanti Kasih Hashtagnya Meaningful Action Academy Trainer Hashtag Yang Kedua Adalah Elevate Life Spirit Itu Aja Seperti Itu Jadi Mudah-mudahan Yang kelompok lain Teman-teman Mungkin Sudah Nanti Bisa Share Kang Erie Sudah Ya Tadi Ya Alhamdulillah Sudah Ada Cariti Cariti Sama Berbagi Pengetahuan Di grup WA Masing-masing Wah keren Keren Nah nanti tolong di share ya Jangan lupa Kita bukan pengen Sibuk dilihat makhluk Tapi kita pengen Menyebarkan Vibrasi positif Nah jadi Nanti tolong Jangan lupa Di hashtag Tadi Meaningful action Hashtag Akademi Trainer Hashtag Kemudian Elevate Life Spirit Jadi nanti Boleh di tag Nama kami Mama Taufani Kemudian Zulfiqarullah Kemudian Kang Deddy Nuryadin Dan Akademi Trainer Kedua Nah mungkin Oke Selain Kang Erie Ada lagi Yang tadi Lain Kalau tidak ada Teman-teman Karena waktu sudah Habis ya Maka izinkan saya Mengakhiri pertemuan kita Pada sore hari ini Life Spirit Elevate you To highest achievement With your aha Karena orang yang punya Spirit di dalam hidupnya Akan mengelevasi Anda Kepada pencapaian tertinggi Dengan Your aha Awareness Hope Dan Apa yang kita sebut dengan Action Sampai bertemu kembali Di kesempatan lain Terima kasih atas kebersamaan kita Selama hampir kurang lebih Satu setengah jam ini Dan semoga teman-teman Semakin sukses Dan semakin mulia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh